Intro Hi guys, welcome back again with me, Rowan Di video kali ini, gue masih bermain Creatures of the Deep Dan guys, kali ini gue mau share kepada kalian yang belum tau ya Untuk menangkap ikan-ikan yang ada di Paradise Island Semua ikan yang bisa ditangkap pada siang hari guys ya Atau apa, iya siang hari doang, right? Alright guys, I would like to catch everyday fish in this game In the Paradise Island map Alright, let's try to catch them all Oke, kita langsung saja guys menangkap yang pertama guys Kita cek dari bestiari ya Kita cek dulu ikan-ikan yang ada di Paradise Island itu ada 12 ikan Bluefish bisa di siang hari Kita langsung tangkap bluefish yang pertama guys Let's catch bluefish Oh, it's a new thing guys Bluefish point Before it was no bluefish point Sebelumnya gak ada bluefish point ya guys ya Di atas ini Northwater doang Seingat gue, ini baru ditambahkan setelah gamenya update Oke, ikan pertama Alright, benar guys Bluefish Tangkap aja di atas sini guys ya Oke, kita lanjut untuk menangkap ikan berikutnya Adalah Larktooth flounder Oke, kita menuju ke lokasi Larktooth flounder di bawah guys ya Right Kita menuju ke bawah dari pelabuhan helipad Oke, let's go to the bottom side of the helipad guys In Southwater Right, let's try to catch the Larktooth flounder here Oke, kita tangkap yang besaran guys Bayangan ikannya guys ya Ah, sorry guys It's not okay Kita tangkap yang ini saja Oke, dapet Gue berharap sih ini Larktooth flounder Karena setiap tempat bisa saja kemungkinan dapatnya ikan yang lain Oke, benar guys Larktooth flounder ini spotnya ya Tapi bisa didapatkan juga di seluruh area Paradise Island juga Bisa random juga guys Oke, ikan berikutnya clownfish lah gue coba ya Kita random aja guys Yang mau Wah Tangkap aja dulu Ini ikan siang malam bisa ditangkap ya untuk clownfishnya Dan lokasinya adalah di coral reef Gue mau nangkap clownfish Tapi ini khusus guys Cara nangkap clownfish itu harus dengan cara tunggu guys ya Lempar dan tunggu You have to catch the clownfish With this way guys Catch Draw and wait Oke It's a special face that only can be catch by this way Right I hope this is it Sometimes it's a creature too Oke Kadang-kadang bisa jadi Bintang laut dia guys Kadang-kadang Dengan cara seperti Oke, benar Dengan cara seperti itu kadang-kadang dapat ikan laut juga Nah, ikan laut Bintang laut juga guys Clownfish Oke, caranya dengan seperti itu guys ya Untuk menangkapnya Dan sekarang kita mau cari Blue Travelly Kalau ini sih Gue seinget gue guys ya Dia agak random guys Spotnya Tapi Cobalah Gue cari dulu Oke, coba gue naik ke atas ya Cari di bagian sini Biasanya gue bisa dapat disini Lebih gampang untuk Blue Travelly Alright Let's try in this spot guys Oke Is it the blue Travelly Or another fish It can be random too guys Oke Snapnose Pompeno Oke, dapat disini juga guys ya Snapnose Pompeno Ini khusus ikan siang guys ya Tidak bisa ditangkap pada malam hari It's a Sun sign Oke, itu artinya Cuma bisa ditangkap di siang hari guys Dan Blue Travelly Bisa ditangkap siang dan malam guys Tapi gue Masih bingung Ini spotnya Biasanya disini bisa dapat sih Blue Travelly Dimana-mana sih guys Alright Oke, gue coba cari Purcupine Fish Ya, Purcupine Fish Oke Let's try to catch the Purcupine Fish It's This one Alright, bener guys Spot fin Purcupine Fish Bisa ditangkap di bagian Kanan guys ya Bisa didapetkan siang dan malam Alright Dan Sekarang gilirannya Ikan apa Oke, Blue Travelly Gue masih belum dapat ini guys Coba gue cari dulu guys ya Kita menuju ke spot yang bawah Sambil kita nyari Green Hamhead Parrot Fish Oke, kita pancing Bayangan ini Mudah-mudahan Ini yang gue cari guys Ikannya Karena Mancing juga random guys Disini Seperti Di dunia nyata guys Random juga Ikannya Gak pasti guys Waduh Kok Longtail Tuna guys Oke, kita ke spotnya Longtail Tuna ya Biar kalian gak bingung Nanti pas nyari Longtail Tuna Malah kadang nyari disini Ya, random juga guys Dapetnya Kita ke Longtail Tuna guys Ya, ini spotnya Khusus di kiri Helipad Harusnya guys Kita menuju ke sana ya Oke, ada Quest disini Apa gue lapor quest dulu guys Tapi ntar lah Kita mancing Longtail Tuna dulu I would like to catch A Longtail Tuna This is the spot of The Longtail Tuna guys Alright On the left side Of the helipad Just Draw The Road Dude It's too close Oke It's a It's a small shadow But I don't know It might be the Longtail Tuna So Just try Oke Bener guys Tapi kecil guys Oh, hitam 2 juga Alright Kita buang dulu ini Oke Snab nose Pompano And I'm still not get The Blue Travelly guys Tapi Tapi seinget gue guys Dapet Blue Travelly itu Kalau gak salah Di depan Batu-batu ini guys Kita coba spot yang ini saja To find the Blue Travelly Di Eastwater Alright Oke Ada Kayu yang Bakalan nutupin Gue Oke Ada bayangan Yang gue tunggu Akhirnya datang juga Bayangannya Berarti Blue Travelly Ada spotnya guys Disini guys Kalau gitu guys Kalau bisa dapet ini guys I think The spot is In the Eastwater Alright It's Blue Travelly Here guys The spot is In this Eastwater So Let's try to catch Another day fish Blue Travelly Available at Day and night Bisa ditangkap Siang dan malam guys Dan Sekarang kita Mau menangkap Greenham Head Parrot Parrot Fish Ini guys Ini ikan yang khusus Siang Tahan White Tuna Dan Pacific Pelajik Stingray Maksud gue Itu bisa ditapetkan Siang malam Kita Mengalami kesulitan Menangkap Greenham Head Pirate Fish Biasanya Kalau untuk yang Spesial siang ya Tapi Kalau dicoba terus Pasti dapet guys ya Oke Kalau ini Blue Travelly Lagi Berarti Spotnya beneran Di Eastwater Guys Alright Oke It's right guys So The spot Of this Blue Travelly Is in Eastwater Alright You try to catch it Just go to Eastwater Dude I got I got That Words Finally It's go to My bag I would like to Avoid it But I get it I got it Bro Maunya tadi Gue gak ngambil Kayu itu guys Karena bikin Bag penuh Tapi Gue lewatin Dan masuk Otomatis ke Das Oke Kita lanjut Kita lanjut Untuk mencari Green Hamhead Parrot Fish Oke Kita casting Di Pojok kanan Bawah Ini guys Di Areanya Namanya Apa sih Pokoknya Goa ini Oke Dapet Satu Ikan Rare Harusnya Ini Perfect War Agak Besar Kemungkinan Ini White Tuna Atau Pelajik Stingray Guys Tiga Kemungkinan Saja Untuk Siang Hari Paradise Island Ini Guys Tapi Kalau Pelajik Stingray Harusnya Dia Lebih Kecil Perfect Bar Kayaknya Ini Hamhead Heart Fish Harusnya Kalau Gak White Tuna Tapi White Tuna Biasanya Lebih Gampang Gak Narik Ini Agak Lama Guys Oke Let's Try To Catch Ini Gua Memakai Pancingan Yang 500 Guys Jadi Agak Susah Narik Ikannya Tapi Kalau Mengake Pancingan Yang Harganya 1000 Carbon Road Itu Lebih Gampang Guys Ya Kalau Kecil Carbon Road It Should Be Easy Guys To Catch The Rare Epic Fish But I'm Using 500 Road So It's A Bit Harder To Catch The Fish Alright Greenham Head Parrot Fish It's The First Fish That I Catch In This Season Guys Rare Face So You Can Catch It At Bottom Right Of The Map Paradise Island Greenham Head Parrot Fish Parrot Fish Only Only Available At Day Guys Hanya Bisa Didapatkan Di Siang Hari Dan Untuk White Tuna Sportnya Dimana Mana Guys Tapi Kalau Nyari Agak Susah Tapi Kalau Dapat Kebetulan Itu Sering Guys Ya Oke Gue Akan Tunjukkan Kepada Kalian Bagaimana Cara Gue Mendapatkan White Tuna Yaitu Dengan Cara Casting Saja Disini Oke Kita Coba Casting Tapi Disini Ada Bayangan Ikan Guys It's Apa Ini Guys Gak Tawalah Pokoknya Ini Ikan Langkah Kita Tarik Saja I Don't Know This Fish But Just Try To Catch It Guys Alright Let's Just Catch It Dude Perfect It's Easy It's Easy But Need Times To Do It It's Already Arrange At The Game Guys System Game Right Just Wait And Enjoy Casting Oh I Mean The Real Fight Oke Kita Enikmasi Saja Oke Dapat White Tuna Guys Akhirnya Dari Tadi Nyari Ini Guys Ini Cuma Masalah Waktu Saja Menangkap White Tuna Bisa Dimana Saja Di Paradise Island Bisa Ditangkap Siang Dan Malam Guys Ya Oke And The Last Fist That I Would Like To Catch Is This Pelagic Stingray Kita Coba Tangkap Di Daerah Sini Gak Tau Lagi Kita Casting Saja Sama Caranya Bisa Dapat Yang Mana Saja Di Siang Hari Saja Oke Gua Gua Cari Cari Pelagic Stingray Biasanya Gua Sering Dapat Di Above Barbage Patch Garbage Patch Guys Di Atas Pot Sampah Guys Kita Coba Cari Disini Guys Pelagic Stingray Above Garbage Patch Oke Let's Try To Catch It But Before That Let's Just Get This 10 Coin I Feel So Lonely I'm Looking For A Friend Mine Could You Help Me Oke Gua Dapat Guys Bal 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 Guys Kita Kasih Dia Guys Wilson Kita Dapat Tadi Di Bawah Ya Guys Di East Water Kalau Gak Salah Tadi Gua Dapat 68 Coin Lumayan Dan Sekarang Gua Lanjut Mencari Pelajik Stingray Above The Garbage Path Alright Let's Try To Catch Pelajik Stingray In This Spot Guys Oke Kita Casting Saja Di Tempat Ini Guys Ya Oke Guys Sampai Malam Guys Gua Gak Dapat Pelajik Stingray Guys Di Spot Tapi Spot Kalian Udah Tahu Ya Disini Sering Dapat Pelajik Stingray Apalagi Malam Bisa Mendapatkan Shreder Guys Ya Oke Just Wait Kita Terus Coba Mencari Guys Ya Ada Bayangan Ikan Ini Mudah Mudahan Pelajik Stingray Please I have To Oke Jangan Jangan Ini Pacific Football Fish Guys Cobalah Kita Tarik Dulu Ada Kemungkinan Pelajik Stingray Semoga Ini Pelajik Stingray Jadi Gua Bisa Melisaikan Video Gua Untuk Semua Ikan Yang Gua Bisa Dapatkan Di Siang Hari Di Paradise Island Guys Tapi Ini Gua Nangkepnya Malam Hari Gak Apalah Yang Wating Spot Sama Bisa Ditangkap Siang Dan Malam Guys Untuk Pelajik Stingray Ini You can Catch Day And Night For This Special Pelajik Stingray Guys But I I I I Catch I In The Noon Or Day In The Same Spot Guys I Just Want To Show You That I Can Catch This Fish In This Spot Dude What's Going On Kenapa Susah Skali Guys Menaik Guys Ini Kayaknya Masalah HP Gua Atau Skill Gua Untuk Nari Guys Oke Let's Just Try To Catch This Fish It's Pelajik Stingray Or Pacific Football Fish I Don't Know Guys Just Two Option Here It Must Be Not It Should Be Not The Shredder It's Two Option Pelajik Stingray Or Pacific Football Fish Alright Likit Lagi Guys A Closer 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 Dude Come on Come on Gua Menggunakan Pancingan 500 Oke Dapet Pelajik Stingray Jadi Kalau Udah Tahu Carinya Disini Sanya Spots Yang Sama Siang Dan Malam It's The Same Spot Day And Night You Can Catch This Pelajik Stingray In This Location Paradise Island Oke I Catch All Of The Fish In Paradise Island So That's How I Catch Them Alright Thank You Guys For Watching And Don't Forget To Like Comment And Subscribe I Hope This Video Is Useful For You Who Needed Information Alright See You Guys In The Next Video Bye And Have A Good Game See You Guys See In The Next Video Of This Game In My Channel Bye Guys